Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Materi pembelajaran kelas 1 Hari ini kita akan mempelajari unit 9, the body, and unit 10, kinds of activity Anak-anak, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari sekaligus 2 unit Yang pertama, yaitu unit 9, tentang the body Dan yang kedua, kalian akan mempelajari unit 10, kinds of activity Oke students, now open your book page 17 Anak-anak, sekarang kalian buka ya buku kalian, halaman 17 Anak-anak, untuk yang pertama kita akan mempelajari materi pada unit 9 Nah, disini sudah ada materinya tentang part of body atau bagian tubuh Nah, sekarang kita akan mempelajari kosa kata bahasa Inggris dari nama-nama anggota tubuh kita Disimak secara seksama ya Text 1 Listen to your teacher and repeat every word you hear Dengarkan gurumu dan ulangi setiap kata yang kamu dengar The head part, bagian kepala Hair, rambut Eye, mata Ear, telinga Nose, hidung Mouth, mulut Next, open your book page 18 Selanjutnya, buka bukumu halaman 18 The body part, bagian-bagian tubuh Belly, perut Shoulder, pundak Back, punggung Chest, dadah Waist, pinggang The hand part, bagian-bagian tangan Arm, lengan Elbow Siku Reads Pergelangan tangan Fingers Jari-jari tangan The leg part, bagian-bagian kaki Saik, paha Kelp Betis Knee Lutut Foot Kaki bagian bawah Anak-anak, untuk tugas yang pertama Masih di halaman 18 Text 2 Text 2 Listen to your teacher and cross the correct picture Dengarkan gurumu Dan silanglah gambar yang tepat Number 1 Ear Ear Number 2 Shoulder Shoulder Number 3 Fingers Fingers Number 4 Calf Calf Number 5 Hair Hair Untuk selanjutnya Open your book Page 19 and 20 Buka bukumu Halaman 19 dan 20 Text 5 Text 5 Read the text Anak-anak, pada text 5 Ada sebuah bacaan Miss akan membacakannya Lalu mengartikannya Kalian harus simak secara seksama ya My name is Tari Nama saya adalah Tari I want to tell you about my body Saya ingin memberitahukanmu tentang tubuh saya My body is healthy Tubuh saya sehat Because I always eat nutritious food Karena saya selalu memakan makanan yang bergizi My body parts work well Anggota tubuh saya bekerja dengan baik I use my eyes to see Saya menggunakan mata saya untuk melihat My nose is to smell something Hidung saya berguna untuk mencium sesuatu My lips are used for speaking Mulut saya digunakan untuk berbicara I have two ears Saya mempunyai dua telinga They are to hear Mereka berfungsi untuk mendengar My tongue is to taste Lidah saya berguna untuk merasa Untuk tugas selanjutnya Masih di halaman 20 Text 6 Number one Tari has a healthy body Tari memiliki tubuh yang sehat Benar atau salah? Kalau benar, kalian harus menulis dengan huruf T Kalau jawabannya salah, berarti kalian harus menulis dengan huruf F Number two Tari never eats nutritious food Tari tidak pernah memakan makanan bergizi Benar atau salah? Number three Tari sees using her eyes Tari melihat menggunakan matanya Benar atau salah? Number four Tari use her lips to taste Tari menggunakan bibirnya untuk merasa Benar atau salah? Number five Tari has two ears Tari memiliki dua telinga Benar atau salah? Oke kids Now open your book page 24 Sekarang kalian buka ya buku LKS kalian Halaman 24 Anak-anak, untuk materi selanjutnya Kita akan mempelajari unit 10 Nah materinya tentang kinds of activity Macam-macam kegiatan Text one Listen to your teacher and repeat every word you hear Dengarkan gurumu dan ulangi setiap kata yang kamu dengar Swimming Berenang Playing football Bermain sepak bola Cycling Bersepeda Napping Tidur siang Doing gardening Berkebun Singing Bernyanyi Reading Membaca Playing a doll Bermain boneka Oke anak-anak, untuk tugas selanjutnya Tugas yang ketiga Open your book page 25 Buka buku Buka bukumu halaman 25 Text two Text two Listen to your teacher to complete the words Dengarkan gurumu untuk melengkapi kata-kata Number one Number one Dancing Dancing Number two Studying Studying Number three Flying kites Flying kites Number four Writing Writing Number five Watching TV Watching TV Anak-anak, untuk tugas yang keempat Tugas yang terakhir Open your book page 27 Buka bukumu halaman 27 Text eight Text eight Translate the words below Into Indonesian Terjemahkan kata-kata di bawah ini Kedalam bahasa Indonesia Anak-anak, untuk mengerjakan teks eight Kalian boleh membuka kamus ya Nah anak-anak, itu dia tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan